Hai hahaha hahaha sini masuk sini langsung nyetir sendiri bu ya ampun hai 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 nyampe juga maju jenak sini-nak sini ya walaikum warahmatullahi walaikumsalam ada yang punya rumah ada ada apa kabar sayang aku gini ada nggak apa-apa nggak apa-apa cuy kentai ayah lucu banget yuk masuk ya alhamdulillah walaikumsalam ini akan menjadi rumah masa depan saya nanti ini akan saya bangun nanti sebuah istana disini ya boleh-boleh istananya sindera istana sindera lah ya disana khusus 2 sepatu kaca hai 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 teman-teman semua yang lagi nonton Normanita Channel kita ketemu lagi ya hari ini hari ini aku syuting dirumah tau nggak siapa yang datang ke rumah aku seneng banget di datangin sama Sohibku ini yang satu ini yang makanya tiramaya sobat sobat kabar baik-baik terima kasih loh opo sudah diundang ke sini sama datang di rumah saya ini salah satu yang impian saya memang sengaja saya undang seorang Norma Yunita juga jadi iya nanti saya akan bangun seperti biasa tadi saya sudah sampaikan pada awal mulanya nanti di depan situ saya akan bikin pabrik sepatu kaca eh pabriknya bu jangan kalah pabriknya tapi cuma ukuran dua kali tiga enggak papa dua kali tiga itu nanti kita bikinnya kecil-kecil bu sepatu miniatur ha 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 iii sepatu kecilan tapi kecil suaranya ikutan-kecil suara cemek gimana kabarmu sehat-sehat Alhamdulillah Alhamdulillah senang banget lu rumahnya normal lu gila kayaknya subur banget ya subur lah kita nih selalu kan kalo gak subur kita biye eh tapi aku mau kasih tau loh ini bajuku loh ah ini ngapa makan ngomongin enggak papa dong silahkan oh ini buatan sendiri buatan sendiri jadi aku tuh sekarang lagi sibuk clothing line business oke sama manajerku Kika itu oke ya kan Kika juga design juga sama aku juga terus kita bikin ini mudah-mudahan kedengeran halo-halonya ya Nur ya iya mudah-mudahan oke kita naik ya sikit nah ini club ini wah langsung bahasa Jawa baju ini dibuat khusus untuk women plus jadi ukuran untuk ibu-ibu yang big size big size all the perempuan cantik di luar sana yang big size dan modelnya semuanya loose kita gak ada yang fit body gitu ya of course lah untuk yang big size harus yang loose tapi sekarang kita justru bikin satu gebrakan baru agak sedikit melawan arus apa tuh women plus size tapi ukurannya ada S nya lucu kan oh gitu lingkar darinya 115 oh S nya 115 besar loh itu iya 115 itu tapi kalo misalnya dipake sama dirimu iya itu keliatan lucu sih tapi kalo kamu justru disana menerimu gombrong oh aku malah pake M tambah gombrong dong jadi memang loose jadi kita ada yang loose dress terus ada yang blouse-blouse kayak gini gitu oh oke kita tahun ini kita come up dengan warna-warna pastel oke terus kita juga punya loose dress bagus loh warnanya loh iya alhamdulillah boleh sentuh boleh dong ah bagus coba ya siapa yang mau pesen iya kan kemana tuh carinya iya gak ngerti bener ini orang banyak tanya Mama Ira nih bahannya apa sih kita nih tanjin woven jadi berbagai macam benang ada disini kita bikin pabrikan bukan dicahit biasa oke terus udah gitu kita juga Mama Ira tuh pasti survei karena aku gak mau kalo punya baju yang panas kan Nur oh iya yang tau-tau kita bikin gatel gatel gitu kan sementara kan kita kemana-mana gitu iya jadi aku ini sangat-sangat tidak panas samsak sama sekali samsak bisa follow IG nya di Aparel A-P-P-A-R-E-L 291 Kak kecil pasti bingung kan 291 harganya bukan 291 bukan 291 ribu bukan oh gitu harganya ada ini ada singkatannya ada singkatannya apa tuh Aparel itu kan masih baju ya 29 itu angka kelahirannya Kika di bulan Maret aku 21 ada Kika juga di dalamnya rupanya karena kami ini memang teneman di satu sisi Kika sebagai manajer saya Iram Esofar di Aparel itu di Namina Usha Gemilang dia sebagai partner kerja aku jadi sebagai manajer yang sebagai partner mantel kerja juga jadi berantem kadang-kadang wooo kayak perangkodongnya nempel kalau di keletek bunyinya keren gak apa-apa kita sama-sama bekerja berjuang karena kami ini perempuan-perempuan yang tidak pernah bisa diam jadi Aparel 291 Kak silahkan di follow modalnya bagus-bagus aku udah sempet lihat sharenya di WA ya mulai keren-keren tapi kok kayaknya ini big size ya kayaknya aku gak mungkin ada ukuran S nya malah kadang-kadang Kika nya yang sebesar itu dia bisa pakai yang all size yang punya aku yang XL jadi 115 untuk S M nya 125 L nya 135 125 lingkar dada tuh gede loh i know terus udah gitu yang paling gede XL yang sekarang aku pakai ini XL liatannya lebih loose padahal aku juga bisa pakai L it suits you keren-keren tapi aku ngerasa loose nya lebih nyaman gitu lebih nyaman ya L pun aku bisa masuk karena udah 135 gitu aku biasanya 130 tapi aku ngerasa nyaman aja ini baru nih bisnisnya nih ya ini enggak ya Ki berapa lama kita 3 tahun ada kali ya 3 tahun eh lebih ya lebih tapi kita dari awal ya alhamdulillah semua berangkat dari hal yang kecil dulu saya tadinya kita gak main weban plus kita semuanya gitu berangkat dari kaos segala macam oh perjuangan dan doa luar biasa inget dulu masa kecil iya dengan Cinderella nya iya ngomong-ngomong masa kecil itu lagu yang paling populer yang Cinderella ya iya itu sepatu kaca tapi semuanya tertipu casing Nur kenapa irangnya sofa Cinderella cantik oh iya iya kan terus dia gitu apa namanya anggung pokoknya ini seorang putri iya kan prinses kalau gitu ketemu juga gerai ha 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 kalian dari itu jadi pokoknya ha 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 jadi ha 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 jadi ha 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 iya tapi itu lagu memang luar biasa booming di jaman kita dulu kalau Norma kan kakek yang sakti tolonglah kami aku mau siapa tolong pinjamkan pinjamkan golok saktinya Norma Yunita yang butnya keriting-keriting ya kan pake but putih eh bener ya Almarhum Mami pasti tau tuh kayak gitu kan ibu kita selalu dekat Mami Moon di rumah sama Almarhum Mama ya iya itu selalu dekat kita selalu ngomongin terus sama orang tua terus ngomong-ngomong nih aku kan dulu gak pernah ngobrol-ngobrol panjang nih sama mama Mama Ira iya Mama Ira kan terkenanya iya itu kan booming banget tuh Cinderella iya dapet sesuatu kah sesuatu pendingan mas gitu kan terus yang lucunya ya Nur ya pernah sekali waktu belum lama sih berapa tahun yang lalu oh sejak awal Idola Cilik itu berapa tahun lalu ya kalau gak salah itu tuh masih sering dijual sama orang dari teman-teman yang si bajakan tuh kasetnya Cinderella tuh masih ada di pelosok-pelosok dijual bajakannya berarti masih ada penggemar yang dengerin ya masih masih terus mereka kadang-kadang sempet waktu itu ada satu orang yang hubungin aku di IG gitu Mama Ira kok beda sama yang ada di kaset Cinderella wey Cinderella 78 bu gitu kan aku udah sebesar ini makan banyak banget sekarang mamanya Cinderella dua Cinderella dan dua Cinderella Cinderella iya bener Alhamdulillah pada prestasi kita seperti biasa pasti mendapatkan penghargaan kan jaman dulu kan ada golden recordnya tapi luar biasa nih aku gak sempet dapet penghargaan gitu booming soalnya iya karena pada saat tahun 78 aja sudah terjual lebih kurang satu setengah juta kopi pada saat itu wow gitu dan tetap orang mengenal aku sebagai Cinderella Cinderella tipu hahaha tertipu di masa anak-anak berapa album kamu bikin waktu itu tahun 76 aku pertama nyanyi Nur aku 76 Cinderella eh sorry Abang Helicak oh itu juga top loh itu Abang Helicak Mari antar saya dirimu tahun berapa? waktu itu awalnya tujuh berapa? tujuh piro ya tujuh-tujuh pak aku tujuh-tujuh lapan tujuh-sebilan kamu pasti enggak enggak tahu deh lupa aku semua-semua fans beratnya aku masih menjawab nanti pokoknya aku umur 9 tahun iya oke pokoknya kita tuh tahun aku tujuh-lapan udah udah sepuluh tahun pada saat itu oh berarti aku tujuh-enem itu masih delapan tahun iya berarti aku sekitar tahun tujuh limaan deh tujuh limaan ya pokoknya kayak gitu iya Abang Helicak pertama dengan usaha bersaudara setelah itu banyak tuh Nor 1,2,3 duet sama Adi oh iya betul-betul adi satu-satunya kita kerebutin kamu sempet duet? sempet duet? aku enggak cuma Cica sama Adi? aku ada Sari ada ada ya? aku enggak sempet aku enggak sempet ya memang laki-laki itu diperebutkan banyak perempuan playboy itu playboy cap tampak ya dia kalau usaha aku ketawa dia gitu terus banyaklah lebih kurang ada dengan kompilasi dulu sempet juga bikin album bahasa Jawa waktu anak-anak? pada anak-anak terus kita bikin juga natal kita bikin lagu-lagu saduran dari Mandarin ke Indonesia soundtrack soundtrack lebih kurang sekitar 80-100an ada mungkin lagu? enggak albumnya pada saat itu 80 album lebih kurang lebih kurang kalau satu album berarti 800 lagu? lebih kurang ya karena banyak banget lagu-lagu yang udah yang dibikin karena gini kan kompilasi ya kadang-kadang lagu ini sudah ada terus mereka bikin lagi kadang-kadang lagu itu kalau sekarang kan sering dipromo lewat kalau sekarang udah happy kan media dimana-mana bisa bantu kalau dulu kan enggak sistemnya mereka kaset rekam rekam-rekam kan terus mereka copy 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 terus mereka rilis lagi gitu udah kayak gitu sih tapi banyak juga ya lebih kurang ya banyak ya segitu banyak bisa dapet rumah nggak sih atau mobil itu apa ada rumah mobil ada iyalah pasti kalau angka meledak gitu ya aku pertama kali punya rumah itu di Morakarang Pluit oh itu ya itu hasil dari itu ya iya wah keren terus beli mobil buat ada di sekolah kita pakai sama mami papi iya 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 happy ya kita kan berdua sudah berjuang sejak masa kecil betul iya kan kita bekerja untuk keluarga kita sempat juga beberapa kali di satu show di balai sidang segala itu nostalgia banget bener tapi harus digarisbawahi pada saat kita bekerja saat itu tidak ada merasa terbebankan bekerja iya setuju nggak karena kita memang happy happy kita melakukannya dengan suasana dunia anak yang menyenangkan betul orang tua kita tidak pushy-pushy betul dan kita selalu mempertahankan tapi menjadi karakter terciles karena memang kita ngelaksananya dari dalem ya iya karena kita happy bener oh iya silahkan ini minum mudah-mudahan propertinya nggak dari dua minggu lalu waaay untung udah nggak hujan ya tadi pas dateng aduh guruduk dan hujan rezekimu normal ya kan terus abis anak-anak ada vakum? ada habis anak-anak rekaman terus udah gitu kita syuting 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 terus aku vakum karena aku kuliah di Indonesia di mana? di negara tetangga sebelah setelah itu ya setelah itu aku pulang membawa diploma dua diploma apa? dalam bidang apa? public relations and marketing oh wow oke selesai disitu pertama kali aku bekerja tahun 92 di Jakarta Convention Center aku pernah ketemu sama dirimu disana waktu itu itu PRM pertama aku disana hari pertama aku langsung dicemplungin di satu special event banget itu international event namanya APEC meeting oh wow langsung acara besar ya? ya langsung acara besar mengandalkan lebih kurang 3.000 press hebat all over the world kita relay langsung live pada saat itu bertemu dengan banyak sekali para presiden yang diundang wah bangga dong ya? dengan rules and regulation oh iya bangga sekali tidurnya pun cuma satu jam? 1 jam 2 jam bahkan cerita lucunya ruangan aku ada di belakang di admin office kita di JCC kamarnya gak terlalu besar ruangannya kecil tapi karena kita harus time by 24 jam karena terlalu banyak sekali yang traffic dan banyak sekali kebutuhan yang diperlukan dari setiap negara belum lagi dari securitynya dan segala macam aduh ribet banget it's very complicated belum lagi nanti kita harus berambil 3.000 press tapi kan udah sesuai dengan pendidikan yang ya aku menikmati sekali betul PRM aku seneng deh kalau ada seorang artis public figure yang dia pendidikannya oke Alhamdulillah jadi smart gitu like you smart energy wah rame ya kan makan terus terus aku sempet tau kamu terlibat dalam film apa berbagi suami jadi Nur setelah 23 gini aku kok bisa masuk ke film gitu gimana tuh ceritanya tahun 79 setelah Cinderella keluar tahun 78 aku punya film namanya Iramaya Si Anak Tiri oh iya 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 tau 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 sama Dina sama Rumer Ria Irawan ada Danet Dananjaya almarhum juga itu film pertama sadurannya Cinderella tahun 79 oh saduran dari Cinderella iya itu aku jadi salah satu nomini dari best actress untuk FFI nah iya nomini ya terus udah gitu masuk lagi Iramaya dan kakek Ateng diamputasi kakinya oh iya aku nonton kok iya aku nonton terus udah gitu kita main lagi di nakalnya anak-anak oh iya sadurannya sound of music sound of music kami lima bersaudara aku nomor satu kakak Dinces Dina oke Dina nomor satu aku kedua oke ketiga almarhum Rian Ria Irawan Ria Irawan almarhum Rian Hidayat sama Rizky Amelia itu terus udah dong masuk lagi bagi tiga ya film anak-anak lima oh lima terus nakalnya anak-anak sudah selesai Iramaya Putri Cinderella itu lebih gila lagi saduran antara Cinderella sama Putri Salju Putri Ridur gak murah oke sindrom yang ada di Indonesia siapalah bisa kerasin break 23 tahun tidak pernah shooting and then continue masuk ke berbagi suami 23 tahun off sama sekali gak aktif tidak aktif diundang sama Nia Adina Alta oke gabung bersama berbagi suami right after that dan disitu juga kalau gak salah nomini ya luar biasa luar biasa bakatnya talentnya luar biasa penghargaan untuk festival film bandung ada beberapa juga berbagi suami tapi ada yang yang kan kalau nomini baru nomini yang bener-bener bener-bener piala citra kita tidak pernah ikut piala citra pada saat itu belum pernah ikut sertakan piala citra oke oke jadi festival film bandung berapa kali juga aku mungkin bisa dilihat juga aku ngafal gitu sampai sekarang banyak banget channel film yang sudah kategori dewasanya udah masuk udah berbanyak dan terakhir kita syuting putri sang general sampai saat ini ya masih syutingnya baru selesai putri sang general sama suami dengan tulisan gue suami suami Tio Pakusadewo oh karena dia kemana-mana sih sebagai peran utama peran pembantu utama saya sebetulnya supporting case tapi supporting castnya itu cukup berperan aktif kayaknya karena kalau gak menjadi ibunya sih pemperan utama ya pasti nempel terus lagi terus ya jadi you are a singer you are an actress you are a business woman yes yes absolutely right the mother of the four kids four kids iya yang terdaftar yang tidak terdaftar empat anak bulu di rumah cemong cimi cili cika aku bilang anak di luar iya anak kuncing lah aku pernah satu hari di temen-temen mungkin di mana rumpi ya kaya udah langsung housing segala macem susah gak ada yang tau nih kita udah kompakan sama satu anak dong tim aku mau ngomong sesuatu apa ini kan live mamira mau admit aku mau open to the public that i have empat anak di luar negara nikah serius heboh dong heboh cinceng heboh di kru kan di floor jangan dulu terus 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 cepet 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 ada apa terus running pas closet 4 anak bulu di rumah cemong cimi cili aaah jadi udah jadi kami tuh dirumah yang guyon aja udah iya ampiun kalista devara kayla rafa anak-anakku udah pada gede-gede semua yang paling besar udah nunggu berapa kalista itu sekarang 29 udah ada yang married kah belum mereka marriednya sama laptop workaholic juga workaholic kalista itu FHUI dulu sekarang dia sibuk sebagai salah satu senior consultant di bidang low firm juga terus devara berarti 3 sudah kerja 2 oh 2 yang 2 lagi yang 2 itu devara jadi kalista sudah dihukum new year kedua adalah business analyst finance menyelesaikan summa cum laude nya di Ohio State University devara ketiga sudah menyelesaikan massa of research specialist in cancer kaila dari FKUI Inter dokteran sekarang lagi persiapan koas paling kecil FK eh psikologi UI rafa kalista devara selamat selamat anaknya bakal sukses semua tuh alhamdulillah alhamdulillah maknya bukan maknya anaknya pintar oh anaknya pintar kita dari kita emaknya yang rame enggak 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 ada orang ada kayak pintar dari emaknya yang pintar emaknya yang pintar bakat dari emaknya kecerdasan dari emaknya bawelnya dari saya bawelnya dari situ semua bawel empat-empatnya satu tiga bawel dua tenang empat ibu tapi tidak bawel kombinasi ramai banget deh ya ampun emang kalo ngobrol sama mama Ira ini rame banget iya kayak ngobrol sama kayak ngobrol sama lima orang emang iya pokoknya pokoknya kau sih diem aja lemparin aja pas kita jawab pasti terus kan kita terakhir ketemu tuh waktu kumpul-kumpul sama teman-teman artis terima kasih lho udah dateng ke aku punya aku punya podcast youtube namanya campur-campur iya nonton ya campur-campur ada ibu Norva nanti sebentar lagi tulisannya CH iya campur-campur campur susah amat sih kita kembalikan lagi pada saat setelah almarhum Rina Gunawan bawain oh pakai campur-campur enggak campur-campur aja semua ada di sini nah sekarang pindah ke youtube sekarang pindah ke youtube dan pindah ke Iramaya Sofa nah kita ketemukan waktu itu terkait dengan GPHI 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 Gerakan Peduli Hiburan Anak Indonesia anak Indonesia bener mama Ira oh iya iya Ira Maya Sofa sebagai apa sebetulnya kalau aku kan diundang iya 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 untuk berpartisipasi and I support you oh pasti ini makanya aku juga senang banget nih hari ini diundang ke Podcast Sinorma karena memang aku juga mau mau declare kepada semua orang bahwa saya dan Norma saya dan Norma bersama dengan sahabat-sahabat yang lain iya termasuk sahabat saya Richard Puntaryo dan sepupu saya adik sepupu saya Sandy Sundoro saya Sandy dengan Richard sebagai advisor untuk Gerakan Peduli Hiburan Anak Indonesia oke kamilah segala otak permasalahan yang ada karena melihat dan merasakan betapa mirisnya iya lagu anak-anak Indonesia saat ini yang setuju setuju makin tidak ada aku pun miris ngeliatin anak-anak nyanyi lagu yang gimana ya kata-katanya tidak cocok banget dengan mereka pun kalau ada sangat terbatas kepada media yang namanya YouTube channel iya dimana Indonesia belum seluruhnya akrab dengan dunia media sosial di sekarang tidak semua tidak semua bahkan mungkin kalau pun sudah tidak melulu diperdengarkan permasalahan timur adalah kurangnya propaganda yang ada atau yang menyatakan bahwa lagu anak itu sangat penting untuk kita adakan kembali sebagai regenerasi-regenerasi dari tongkat estafet kita dulu itu yang pertama alasannya kedua Norma Yunita dan sahabat-sahabat lain Cicakuswoyo, Sari, Adi dan semua sahabat-sahabat artis generasi tahun 70-an dulusan 70-an sampai 2000 kita undang menjadi salah satunya beliau ini sebagai kita bilang Dewan Pakar thank you dewan pakar kenapa bukan bukan sebagai hanya tamu atau member enggak beliau adalah dewan pakar semua yang ada dalam dewan pakar pokoknya segala sesuatu yang terkait dunia anak exactly dan tidak hanya dunia anak saja tapi yang sudah qualified pada bidangnya that's why we called you part of dari dewan pakar yes gitu dan teman-teman yang lain yang sudah punya jam terbang tinggi kita akan masuk dengan program-program hebat nanti dan Norma Yunita adalah salah satu yang menjadi andalan saya aduh eh bener loh tadi aku udah ngomong aku sama Kika oh gitu di perjalanan Kik aku diandali nih nyetir kan sambil mati kayaknya di GPHI nanti GPHI aku pinta Norma ya kalau ngomong keren loh aku belum tahu loh suruh ngapain di GPHI ya GPHI pokoknya aku datang dulu denger programnya gimana sih ada Norma ada Finn ya kan yang udah pasti bakalan ribet gitu ya ada Bobby Sandora gitu Sari Kuswayo oh iya saya awas bilang Cica pasti mau tapi beliau masih sibukkan tapi gak apa-apa sekarang yang corong-corongnya jago-jago tuh Norma Yunita tapi program-programnya GPHI bakal start kapan? oh udah mulai kan sayang kita akan coba mulai nanti rencananya Januari nah baru mau Januari belum mulai dong tapi in progress ya in progress everything in progress tapi sekarang apa tuh Januari mungkin netizen pengen tahu karena banyak sekali ibu-ibu yang waktu kita kumpul aku share tuh ya wah aku mau dong setuju dong lagu anak-anak yang cocok buat anak-anak itu berame banyak sekali aku pengen tahu mungkin netizen juga pengen tahu ini mudah-mudahan kita ngomongin panjang nih aku pengen banget goblokannya jangan tau panjang banget nanti berapa episode gitu bener-bener tapi yang pasti gini deh segini beginin kita bener squeeze ya squeeze gitu ya yang pasti GPHI itu hiburan anak Indonesia kita akan mengajak seluruhnya tidak terkecuali pada siapapun tidak hanya para mantep nyanyi jelik tapi para pemerhati anak orang tua dan khususnya para guru-guru siapa saja yang sangat-sangat care dengan anak Indonesia ayo kita bersama-sama jadi kita open for the public apa aja yang terdapat di GPHI itu tidak hanya melulu kepada lomba cipta lagu anak hiburan-hiburan tapi kita juga memiliki satu program yang akademisi jadi kita punya akademi nanti saya salah satunya dengan Fadim sahabat saya Om Fadim itu akan membuat kegiatan akademis dimana bisa melibatkan seluruh anak-anak Indonesia pada porsinya dan kita memberikan kesempatan tidak hanya belajar menyanyi tapi kita juga memiliki kesempatan untuk mengebakat-bakat dunia musik bahkan bisnis dalam usaha bermusik oh gitu hebat ya jadi ada dua kategori kalau di akademisinya tuh saya akan sama Fadim akan bikin silabus atau ini bentuknya nanti berarti cabangnya benar sekali ya ya kurikulum macam-macam untuk anak dan dewasa it's a new industrial about kids all the children jadi gak hanya melulu terbatas pada nyanyi semua kegiatan apapun bidangnya dan nanti dewan pakar akan terlibat bilangnya di dalamnya jadi normal unit lah nanti akan menjadi salah satu pengajar di akademi dan lain sebagainya saya support as long as I can sesuai dengan saya punya capability oh iya udah pasti makanya di bilang dewan pakar iya kan akademi bisa akademi sih ada terus nanti kita ada workshop kita keliling kita sambut bola kita datang ke sekolah-sekolah TK, SD, PAU aduh keren banget bener itu pasti ibu guru-bu guru aku aku nanya aku nanti nyanyi aku sama-sama ibu guru di sini seneng di sana seneng pokoknya happy terus tuh happy terus hidupnya nanti kita akan siap-siap aja nanti teman-teman semuanya para guru khususnya jadi semoga semoga semua tahun depan udah mulai bergerak semua dan semua ibu ibu pasti seneng dengan guru-guru bismillah dan boleh tampil anaknya masih-masih di youtube kita oh gitu loh boleh dong lo mau cipta lagu anak lo mau cipta lagu anak itu lucu lagi Nur inget kan kita masih punya poinnya menciptakan lagu anak tidak terkecuali pada siapapun yang bisa menciptakan lagu anak terserah mau anak kecil yang sudah bisa menulis lagu boleh boleh orang tua nah lucu kali ya lucu lucu karena anak kecil umur-umur 5 tahun mungkin terciptakan lagu sendiri mungkin aku nani pagi nah itu jadi loh bener loh loh iya loh nanti packagingnya kita bikin bagus bener ya apa namanya lagi nah mikir deh orang tua aja mikir itu liriknya mau dibikin apa loh terserah Tiba-tiba ibu-ibu lagi goreng-goreng kan? Iya, tapi itu enak. Masih ini aku masak ikan, ibu bantu. I don't know. Ya kan? It's a song. Everybody can make a song. Dan itu nanti dibikin semuanya boleh tayangin seluruh Indonesia. Iya. Gak usah terkecuali kemana aja bisa lewat. Kita langsung broadcast. Luar biasa. Boleh dikirim nanti videonya. Masuk Youtube kita nanti semua. Semua. Semua Mama Eda janji semua. Luar biasa. PR kami? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Eh demi anak Indonesia loh kita. Iya. Iya kan? Pokoknya kita support dan saya yakin teman-teman semua tuh yang para mantan penyanyi cilik mereka juga support semua. Oh yakin semua. Sahabat-sahabat kita luar biasa. And one of you. Thank you. Yes, you must welcome. Minum dulu. Saya minum terus ya. Ini enak banget ini. Terus apalagi aduh rame banget. Sampai bingung mau nanya apa-apa. Anak-anak udah. GPI udah. Kegiatan bisnis udah. Nah kita kan sama-sama. Single. Oh iya aku tau. Aku pengen ditulisannya. Sebelum ngomong single ada tulisan belakang nih. Apa? Beli satu dapet empat mencari belakang. Beli satu dapet empat obral. Udah ada tulisannya. Masuk 55 tahun. Cari suami. Kamu cari jodoh. Suami. Teman masa depan ya toh. Bisa bersama-sama selalu. Satu iman ya kan segala macem anaknya. Beli satu dapet empat. Empat. Pakai kaos ya. Pakai kaos. Bikin ya. Kik bikinnya Kik beli satu dapet empat mencari jodoh. Kaos-kaos. Udah beberapa tahun. Aku berserai dengan papanya anak-anak tuh tahun 2006. 2006 berarti sudah. Hampir 17 tahun. 17 tahun? Yes. Aku pengen baik. Hubungan kami baik tapi. Hubungan kami baik. Hubungan baik. Jadi benar-benar bersaudara. Oh iya. Sampai sekarang. Sama aku jika gitu sayang. Aduh. Luar biasa. Soalnya bagus untuk anak-anak. Oh iya. Bagus untuk anak-anak. Aku mungkin perlu bercerita kali sama beberapa ini. Oke. Jangan di cut. Eh jangan di cut. Gak boleh di cut. Gak mungkin banyak orang nanya gitu kan. Cerita. Shhh. Di kebasin. Ya. Menikah. Tahun 93. Oke. Berserai tahun 2006. Oke. Kurang 13 tahun. Kami bersama-sama. Pacaran 3 tahun. Jadi 13 tahun. 16 tahun lah kita bersama. Oke. Lalu setelah kami memutuskan untuk bercerai. Masing-masing memiliki pandangan yang serupa tapi tak sama pada awal mula. Sangat-sangat sulit. Oke. Adjustment-nya sangat repot. Karena disini kan masih bermain antara ego satu dengan yang lain. Lalu masih pada muda. Exactly. Finally we found out that kids found their own path. Jadi mereka langsung tahu gitu. Kenapa perceraian itu terjadi satu reason-nya. Kedua alangkah baiknya memang terjadi karena satu dan lain hal gitu. Karena bukan merasa tidak ada yang berharap sama papanya kembali. Bukan. Tapi itu pernah udah lewat tuh masa-masa itu. Anak-anak mengerti ya. Pada akhirnya mengerti. Mengerti dan paham. Jadi tujuan cuma teman tahu mengerti tapi paham banget. Oh ternyata kalau sama papa jadi kesatu gak mungkin. Jadi perbedaannya terlalu ini kah? Terlalu bertolak belakang kah? Ya sangat. Pada saat itu kita tidak masuk ke alasannya kenapa saya bercerai. Tapi yang pasti kalau orang bilang ketidak cocokan itu sangat klise ya. Tapi yang paling penting adalah pada saat kami menjalani kehidupan berumah tangga. Ok. Included you. Itu kan yang melakukan yang menjalankan merasakan adalah kita. Yang kita tidak perlu mengumbar segala sesuatunya. Karena kalau orang mengumbar itu selalu bilang jelek terus. Ya kan. Padahal kita pernah ada rasa senang dan bahagia. Sangat tidak fair. So kita selalu bilang. Kita sudah menghargai. Exactly. Saya selalu bilang kepada anak-anak. Yang sudah terjadi sudah sudah terjadi. Saat ini kalian harus move on. Ya. Ok. You have to stand on your own two feet. Jadi kita bergerak sekarang bersama-sama. Kamu bantu mama. Mama support you too. Jadi kita sama-sama. And support papa. Karena sampai detik ini saya dengan Mas Hari. Papanya anak-anak. Kita lebih deketnya kayak keluarga malah. Dan saya sangat deket dengan mama sambungnya anak-anak. Dengan Lala. Jadi saya, Lala, Mas Hari. Itu kocak banget. Kita kalau makan bertiga itu lucu-lucuan banget. Asli gitu. Oh ya. Jadi jangan kita jalan. 0-0. Dan Lala punya anak. Mas Hari ada dua adik-adik sambungnya anak-anak. Itu juga deket sama saya. Malah lebih bagus begitu ya. Oh iya. Dibanding waktu masih bersama. Ya. Lebih seru setelah berpisah. Lebih seru setelah berpisah. Ya. Lebih seru setelah berpisah. Jadi kami berkawan bersaudara. Dan semua malah kadang-kadang. Justru saya melihatnya tidak ada unsur. Keeguan dari saya, Arianto. Maupun telah. Jadi kami itu justru bertiga. Kompaknya untuk anak-anak sih. Oh. Mbak Maya. Ini tipe anak-anak. Wow. Tapi ada anak-anak yang ikut papanya? Semua yang satu, dua, tiga ikut papa. Karena lokasi deket ke kantor. Oke. Maupun ke kampus. Bukan karena alasan harus memilih. It's because of. Apa? Anak-anak seneng banget. Wah, tinggal dimana? Aku rumah papa. Tiga rumah papa. Kok kemana rumah mama? Ada kamar. Iya, iya, iya. Meliburlah mereka itu. Anak-anak seneng banget. Jadi biasanya kita happy lah. Happy ya? Oh, bagus. Berarti percayaan seperti ini yang patut dicontoh. Dan saya sangat berterima kasih. Apa? Berterima kasih sama Lala dan Mas Hari. Terutama kepada papanya anak-anak. Sampai detik ini saya masih panggilnya papa. Aduh, my God. Saya harus bilang terima kasih sama Papa Hari. Tidak ada kecemburuan? Tidak ada kecemburuan. Karena kami sudah melewati itu semua. Pada saat Lala menikah dengan Arianto. Bukan karena saya serai dengan Arianto. Karena Lala kan? Harus berbeda kan? Iya. Semua orang punya jalan hidupnya sendiri. Berjodohlah dengan seorang Lala. Luar biasa. Rampuan yang baik hati. Yang sayang sama anak-anak saya. Kenapa saya tidak boleh sayang sama Lala? Hati dan pikirannya benar-benar open. Lala sudah anggap sebagai adik sendiri. Tapi pasti saya berterima kasih sama Mas Hari. Karena papa sampai detik ini papanya anak-anak. Tidak pernah lupa mengucapkan. Mama terima kasih banyak. Sudah membuat anak-anak pintar dan luar biasa. Oh. Itu selalu ada. Benar-benar saling mengharga ya? Iya. Ya lucunya baru kemarin tuh. Kita baru dapat anterin Kayla. Ada dari Dean's Award. Kan baru selesai dari UK nya. Dia selesai. Kami berdua. Tapi tetap datang ke sini sendiri. Saya datang sendiri. Kesana? Iya dong. Kan harus bambing ya. Enaknya dong. Kan ujungan lagi pas. Oh ya sudah kan. Kiranya datang berdua. Kalau kita datang berdua. Udah masih konyol bener. Masih ribet tuh deh. Oh ya sudah. Oh ya sudah. Oh ya sudah. Apa tuh bahasa apa? Gak ada. Cuma kita dua sama Tuhan yang tahu. Oh ya iya. Oh ya iya. Tugas saya bagi dua. Papanya video saya fotrek. Kompat. Terima kasih. Terima kasih. Terus berkaitan dengan tadi. Satu. Dapat bonus empat. Masih mau. Oh. Kenapa masih ada yang mau. Mas saya. Iya. Hei. Hei. Kasih makan Cinderella itu. Gak gampang loh. Iya kan. Harus ada sepatu kacanya. Sepatu kacanya. Goloh. Hei. Kirain. Ada kereta kacanya. Kemasnya. Eh kan. Kita kan. Yang masih diberikan akal sehat dan rasa. Iya kan. Iya kan. Masih saat ini walaupun kami-kami sudah masuk masa manual post. Tetap dong mau ya. Sama lah saya juga gitu. Iya kan. Tujuannya bukan apa-apa. Kita kan ingin sekali memiliki sahabat pendamping. Iya. Di akhir tua. Betul. Eh aku punya anak empat. Itu sekarang kayak punya anak satu. Itu yang satu kan Rafa karena tinggal di rumah. Susi. Nanti kalau yang Rafa nya udah pergi. Itu dia. Kita bingung muka. Sendirian. Mencari jodoh adalah mencari suami yang baik. Yang seiman. Yang mengerti. Acceptance. Iya. Menerima kita. Sudah gitu kita juga maunya carinya. Itu temannya bukan teman untuk macam-macam ya Nur. Iya. Iya gak sih. Pertanyaan saya balik lagi. Emang ada yang mau sama kita? Aduh pasti ada di sana. Di luar sana pasti ada. Bismillah. 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 Menonton ini langsung cari. Amin amin ya Allah. Terbuka loongan. Gak tau kok. Mencari jodoh. Eh mencari jodoh. Lucu-lucuannya anak-anak deh. Mudah-mudahan ya Nur. Kita gak tau kan. Iya. Jodoh ada di mana aja. Iya. Tepat lagi kamu. Pacarnya banyak lo rumah. Iya. Gosip. Gosip. Giba-giba-giba. Boro-boro. Kalau banyak nanti ku bagi dirimu. Luar biasa. Kita telepon-teleponin ya. Ngomongin apa sih nih. Macam banget deh. Aduh enak banget ngobrol sama kamu. Seru-seruan banget. Seru-seruan banget. Jadi kalau jodoh semuanya itu udah. Aku bilang sama anak-anak. Lucu deh Nur. Anak-anak ngomong gini. Mama. Waktu kemarin-kemarin itu. Berapa tahun kemarin. Jujur aja. Kata Kayla nih. Aku gak pernah mendoakan mama punya. Oh kenapa? Kenapa? Aku tanya. Kok baru ngomong gitu. Kenapa? Ya karena aku melihat mama belum steady semuanya. Dia bilang gitu. Steady kenapa? Yang penting adalah bukan harta. Buat dia. Tapi bagaimana mama merasakan steady. As yourself gitu. You trust by yourself. Kalau bisa melakukan apapun yang mama mau. Tanpa ada beban. Mama merasakan feeling happy. Mama merasa semuanya sudah terpenuhi. Cukup. Gak berlebihan. Tidak perlu berlebihan. Karena bener-bener juga enak. Ini dokter yang ngomong ya gitu. Mama sehat gitu kan. Kenapa enggak? Yang penting adalah mindset. Dia bilang gitu. Kalau sekarang mama udah kayak gini. Aku bisa mengatakan bahwa. Mama aku sudah rido. Melihat mama. Mendapatkan apa? Semoga cepet ya. Dapat pendamping yang baik. Yang saing sama mama. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah. Tapi yang 1, 2, 3. Cuek. Terus? Terus. Ya kan ngomong kan. Mama mau cari pacar. Ma. Padahal pacar dong. Pacaran kek. Lucu banget sih. Iya loh. Begitu. Masa anak kamu ngomong begitu. Serius. Serius. Sampai kata nana gini. Set. Yang paling gisil. Yang paling gisil kan sama aku gitu. Mama. Ini malam minggu nih. Iya kan. Kok mencari pacar? Iya Allah. Banyak bener. Malu deh. Makanya. Bocah. Kalau kalian pacarnya emang Sabtu minggu. Ya kan? Malam mingguan. Kalau kita. Boro-boro pacarnya malam mingguan. Iya kan. Ya gapapa-apa. Tapi saya tetap membuka hati. Monggo. Bila mana masih ada sisa jodoh. Setiap hari aku berdoa sama Allah. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Semoga diberikan. Dipertemukan. Dilancarkan. Didekatkan. Kudoakan. Kudoakan. Iya kan. Semoga. Amin. As soon as possible. Amin amin amin. Abis ini langsung. Ada pacar kamu dapet gitu ya. Suami ya. Awal deh. Kalau yang seru deh. Terus ngomong tadi. Siapa Rafa yang bilang. Yang penting mama sehat. Eh kailah kailah. Oh kailah. Aku maaf nih. Aku mau nanya sesuatu. Mungkin agak-agak. Bener apa nggak itu. Aku nggak tahu. Karena aku denger dari beberapa orang. Ira. Survivor cancer kah? Ya. Jadi. Aku pernah di kemo tahun 2000. Oh. Itu. Peristiwanya adalah. Ada benjolan. Jadi gini. Mungkin. Banyak orang yang. Ya. Ini channel khusus. Aku minta izin ya. Bu manager. Aku harus ceritakan. Jadi. Kalau misalnya. Waktu. Aku kecil dulu. Semenjak kecil sampai sekarang. Aku sudah menjalani lebih kurang. 8 atau 9 kali operasi. Dalam badanku. Jadi. Oh. Kalau untuk kembali kepada badan yang kurus. Langsing dan lain sebagainya. Itu. Bukan impossible. Bisa saja dilakukan. Yang terakhir. Bisa bariatrik mungkin. Yang salah satunya. Tapi. Ada beberapa pertimbangan yang harus aku pikirkan. Demi kesehatanku. Selanjutnya. Oh. Salah satunya itu. Aku pernah di kemo tahun 2000. Karena rahim. Oh. Kankerahin. Ya. Sempat juga. Terus. Tapi pasti stadium dini. Satu B ke dua A. Aku sempat berobat di negara tetangga juga. Karena aku sekolah di sana. Dan cukup lama. Sempat stay di sana. Terus seperti itu. Setelah berobat. Semuanya bertambah baik. Sempat ada metastas juga. Ke payudara. Oh. Dan ke kelenjar getah bening. Tapi kalau sekarang ini kondisinya. Alhamdulillah. Bertambah baik. Dan bersyukur sekali. Allah memberikan. Kesempatan aku untuk lebih. Mengaplikasikan hidupku lebih baik lagi. Setelah lewat masa 15 tahun sekarang. Jadi sekarang. Bersih? Atau tertidur? Atau bagaimana? Saat ini semuanya bobo ya. Bobo ya. Jadi bobo aja. Tidak terlalu. Tidak ada masalah. Sampai detik ini. Jangan sampai. Jangan sampai. Biar aja. Kalau kita bilang. Kita sendiri-sendiri saling menghargai gitu. Jadi berdamai dengan kondisi yang sekarang gitu. Jadi prinsipnya. Intinya adalah berdamai dengan. Berdamai. Berdamai mindset. Bawa happy. Bawa happy. Tapi tetap dikurangi gulanya. Karena gula itu kan makanan cancer. Soalnya kenapa aku tanya. Aku ragu. Karena dirumu kayaknya sehat. Kayaknya happy. Iya. Apanya sih yang sakit. Orang gak sakit kok. Kalau sekarang itu memang secara medis. Kita tidak. Aku udah 5 tahun 4-6 tahun. Tidak pernah lagi pemeriksaan. Tapi intinya gini. Tidak ada keluhan sama sekali. Jadi buat aku. Jangan selalu kita punya pikiran. Aku selalu diingetin juga sama manajerku. Dan orang tua di rumah. Terutama mami. Ayo kita bawa hati kita. Untuk selalu berpikiran positif. Sehingga vibe yang timbul pun. Akan menjadi positif. Mungkin itu memang pengaruhi. Semua jadi recovery. Jadi akhir tertidur. Ya alhamdulillah. Aku lebih dari 15 tahun. Sekarang bisa service. Sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Tapi kembali diingatkan. Yang pernah-pernah. Dalam kondisi. Melewati fase seperti aku. Tetap harus waspada. Melakukan pengecekan. Tetap rutin. Ya harus ya. Dan merasakan. Kalau perlu dibikin take notes aja. Seperti aku gitu. Gila-gila apa. Kalau mungkin sedikit lebih stress. Atau ada pressure lebih tinggi. Kalau kondisi terlalu lelah. Itu agak sedikit. Ada rasa sakit. Di mana? Di rahim? Di sekitar rahim sudah oke. Payudara. Tapi itu. Berarti jangan sampai dia terbangun ya. 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 Seperti dokter saya. Gak ada yang bisa cure segala penyakit yang kamu punya. Ya. Selain kamu punya mindset. Sekarang kamu mau lakukan apapun. Kamu mau biopsi. Atau kamu mau diamkan itu. Selama dia tidak mengganggu kamu. Saya tidak pernah menguruskan kamu. Untuk melakukan itu. Karena biarkan dia tidur. Sampai sekarang. Sebetulnya ini juga saran yang bagus buat para netizen yang mungkin punya problem yang sama. Ya. Seperti Mama Ira. Ya. Satu-satunya saran dari Mama Ira. Eh bukan satu-satunya sih. Tadi beberapa saran adalah positive thinking. Main satunya. Sama ya dengan penyakit yang kita berita. Tapi bukan berarti mengabaikan. Iya. Tetap harus kontrol dan sebagainya. Harus punya itu bukunya gitu. Ya sekarang kalau orang bilang. Wah Alhamdulillah Mama Ira. Wah gini terus. Saatnya. Kapan gurusnya. Bukan masalah kapan gurusnya. Aku pengen sehat. Jadi maksudnya. Strengthen point ini adalah. Aku ingin sehat. Sehat. Karena aku ingin bahagia bersama anak-anakku. Dengan orangtuaku dan semua sahabat. Luar biasa. Nih Mama Ira mungkin punya saran atau apa ya. Buat para netizen yang pakai dengan. Entah anak-anak. Entah mamanya. Entah dengan. Seperti. Penyakit yang diderita. Apa. Sarannya. Kalau masalah tentang penyakit. Kita kan gak pernah habis-habis. Karena kalau kita pikirin itu. Oh kita sakit terus. Sama segala macem. Boleh ya. Sebatas kita tahu. Membuat planning. Untuk menyebukan penyakit. Boleh. Tapi kembali lagi. Pada diri kita sendiri. Ada yang tidak pernah. Diperlukan obat. Yaitu hati. Iya. Jadi yang pertama adalah hati. Hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati yang bersih. Akan membuat kita. Menjadi lebih sehat. Menjadi lebih. Positif. Menjadi lebih. Semakin matang. Hmm. Dan siap. Menghadapi semuanya. Karena dengan hati yang besar. Kita memiliki pandangan yang luas. Satu itu. Agree. Kedua. Kita juga harus berdamai. Dengan kondisi kesehatan kita. Berdamai bukan berarti kita mengabaikan. Berdamai bukan berarti tidak mau meneruskan pengobatan. Itu penting banget. Karena orang kan merasa. Oh gue udah oke kok gak apa-apa gitu segala macam. Karena kalau kita bicara soal penyakit-penyakit. Yang tidak punya obatnya. Silahkan berpikir sendiri. Itu tidak boleh diabaikan. Dia tidak akan menyerang dengan rasa sakit. Kalau pun sakit. Karena ada penyebabnya. Triggernya. Dan ini tidak boleh diabaikan. Menganggap bahwa semua pengobatan cukup singkat itu perlu. Tidak. Jadi harus continue. Yes. Secara continue oke. Baru oke. Dan yang paling utama juga adalah. Tetap bersyukur. Nah itu deh. Itu payung dari segalanya. Yes. Bersyukur. Hal simple. Aku bukan mau bercerita ini karena beria-ria. Tidak. Aku contoh yang paling simple. Mungkin Gika juga tahu. Anak-anakku paling juga tahu. Setiap aku bangun tidur. Mami selalu mengingatkan aku. Jangan pernah lupa berdoa. Bangun tidur. Keyakinan berdoa. Ya. Membaca singkat saja. Lalu menepuk hati dada kiriku. Gitu ya. Sorry. Menepuk kiri. Dan mengirimkan doa Al-Fatihah pada diriku sendiri. Itu yang utama. Dan itu aku jalani secara continue. Terus menerus. Hampir setiap detik. Aku merasakan nikmat yang luar biasa sih. Jadi kayak kita berjalan gitu Nur. Aku juga ngomong sama anak-anak. Gampang sih singkat aja. Kalau kalian mau pergi keluar rumah. Begitu kalian melangkah dari rumah. Kalian bukan punya kita aja. Tapi kalian punya banyak orang. Kalian punya alam. Kalian punya semuanya. Jadi dengan kita bersyukur. Kita berserah diri. Nomor satu disyukurilah semuanya ya. Kita harus. Sip. Sip. Aduh makasih banget. Sama-sama. Sudah sharing-sharing. Sudah banyak informasi yang oke lah dari Mama Ira. Luar biasa. Makasih ya udah datang. Terima kasih. Udah ngobrol-ngobrol. Rambutannya boleh dicoba. Ini rambutan dari pohon sendiri di belakang. Terserah. Mau yang punya apa gimana. Pokoknya enak banget. Thank you. Thank you. Udah nih? Udah. Aku mau makan angkutan dulu ya. Udah udah. Enggak. Thank you. Panggilannya apa? Keluarga Nur? Normal. Buat temen-temennya. Apa? Apa panggilannya apa istilahnya? Oh Noi. Enggak. Buat temen-temen pemirsa. Pemirsa kenapa? Enggak. Udah gitu aja. Udah. Udah gini aja. Eh gini aja. Pokoknya tonton terus Normenita Channel. Dan jangan lupa juga tonton Campoer. Campoer ya. Semua ada di sini. Semua ada di sini. Kalau IG Aparel 291 Kak. Siap. Siap. Enak kan putarnya. Enak. Bawa.